Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mutia Febriani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsah, Prodi Perbankan Syariah Saat ini saya sedang melakukan kuliah kerja nyata dari rumah berbasis media sosial dan saya mengangkat topik tentang pasar tradisional langsah di tengah arus budaya global Kota Langsah sendiri merupakan kota yang berada di Provinsi Aceh Kota Langsah berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh Pada awalnya, Kota Langsah berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961 tentang pembentukan Kota Administratif Langsah Selanjutnya, Kota Administratif Langsah di angka statusnya menjadi Kota Langsah berdasarkan Undang-Undang No. 3 tanggal 21 Juni 2001 Hari jadi Kota Langsah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Langsah terkenal sebagai Kota Pendidikan, Kota Perdagangan, Kota Kuliner atau Makanan, serta Kota Wisata Pusat Perdagangan Kota Langsah adalah pasar tradisional langsah yang terletak pada jalan pasar baru desa Pekan Langsah Di pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti mencari beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, dan lain-lain Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada dijual dengan harga rakyat sehingga harganya murah bagi masyarakat sebagaimana fungsi pasar pada umumnya Di pasar langsah ini, penjual atau pedagang dan pembeli bisa saling tawar-menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak Namun, kehadiran pasar modern seperti supermarket, hipermarket, maupun minimarket dianggap oleh berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional di langsah Berikut hasil wawancara saya kepada salah satu pembeli pada pasar tradisional ini Sebagai seorang pembeli, apa alasan ibu lebih memilih berbelanja di pasar tradisional dibandingkan berbelanja di pasar modern? Karena menurut saya disini harganya jauh lebih murah daripada di pasar tradisional juga disini bisa menawar ya barangnya Dari hasil wawancara yang saya lakukan Menurut pembeli, keberadaan pasar tradisional di tengah ancaman arus global dan pasar modern masih lebih unggul Karena di pasar tradisional tersebut dengan harga yang terjangkau dan dapat ditawar, pembeli sudah bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang baik Sekian, saya Mutia Febriani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh